Intro Bulan Maret sampai dengan Juli 2018, Direkturat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia siap memanen anika cabai di Kabupaten Sumedang seluas 1000 hektare. Ketersediaan pasokan cabai ini untuk mengamankan harga cabai mencelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Hai ibu sekalian, teman-teman pencinta hortikultura di Indonesia. Pada saat ini saya berada di salah satu sentra aneka cabai di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjung Sari, Desa Pasigaran. Pada saat ini, kesiapan teman-teman di Kabupaten Sumedang, misalnya di Kecamatan Tanjung Sari ini, satu desa ini saja ada kurang lebih 200 hektare untuk mengamankan Insya Allah Idul Fitri. Bagaimana kesiapan kita untuk Kabupaten Sumedang? Ada berapa kesamatan yang siap mengamankan Idul Fitri sampai Idul Adhan? Silahkan Pak, ini yang ada di Kabupaten Sumedang, sentra-sentra cabai, ada berapa, hampir ada 5 kesamatan itu. Sentra-sentranya masing-masing, tiap-tiap kesamatan, kayaknya masuk hampir 1000 hektare. 1000 hektare yang 5 kesamatan itu. Ya, makanya buat Idul Fitri sampai Idul Adha bisa mengamankan Jagodetabek. Mudah-mudahan bisa terkendali. Amin. Banyak subuh sekali. Kita-kita taksikan sekarang. Banyak subuh sekali. Ini cabai merah kencing. Oke? Talang dari Sumedang. Sub indo by broth3rmax